Jadi harapan idealisme masing-masing sih Dari si karya Ritik Hujan ini Harapan idealisme Jadi kalian punya idealisme ini Bisa diwujudkan gak sih dengan kolaborasi ini Terus pesan apa yang disampaikan Sebetulnya sama pecinta dan pendengar kalian Mungkin dari hi-fi dulu Nanti Etningda bisa menambahkan Kalau misalkan dari kami Ini adalah karya Karya penanda pandemi Karya hi-fi yang menandakan masa pandemi Jadi kenang-kenangan masa pandemi ini Karyanya adalah ini Maka dari itu Lagu-lagunya moodnya seperti itu Liriknya moodnya juga seperti itu Jadi kalau dari kami simple Semoga karyanya ini Nanti bisa benar-benar tercapai Sesuai maknanya Jadi karena ini Kita pengen menyampaikan pesan Bahwa orang kadang harus istirahat Orang kadang harus berdamai dengan kepergian dan kedatangan Simple sih yang penting itu Tercapai gitu Benar-benar kenang kepada para pendengarnya Cycle of life lah ya Dinamika kehidupan Dirancang sedemikian rupa dengan musik cantik Dari Garrett, Evie dan juga Aga Kalau idealisme ini albumnya Pertama Kalau untuk gue pribadi Kolaborasi dengan musik-musik favorit pastinya ya Karena kan gue udah berteman dengan Hi-Fi dari tahun 2009 Akhirnya baru kejadian bikin album Baru kemarin Terus kalau sama Evie Dari 2017 Kalau dari sini Srihanuraga gue udah nge-fans Dari 2008 sama dia Akhirnya bikin album bareng di 2019 Tapi akhirnya kolaborasi dengan para Kombinasi yang tidak ketebak inilah Banyak yang bilang Srihanuraga main sama Hi-Fi itu hal yang ibaratnya Terus kalau untuk konteks albumnya Idealismenya bukan lumayan ya Kalau menurut gue sih ya tercapai Itu kan tadi Bapak Widya sendiri bilang Karena ada dua instrumental Dan kalau gue sebagai posisi instrumental tercapai Ezra juga senang banget dengan instrumental Akhirnya ada lagu Dia instrumental sama Hi-Fi Terus ada lagu baru pastinya Komposisi baru Terus ada Kami juga meng-arrangemen ulang Jadi kayak tukeran lagu gitu lah Jadi kan lagu Runtik Hujan tuh lagunya aku Akma Aga Di album Akma Aga Ditulis lirika sama Febri Dengan Neida dan Evie Terus lagunya Musim Hujan Yang ditulis sama Mas Topati Lirika by Febri Dimainkan oleh yang harusnya di albumnya Hi-Fi tadinya Pertamanya di albumnya Hi-Fi sorry Harusnya di albumnya kita versinya Evie nyanyi Terus yang lagunya Evie bermain hujan Versinya full Hi-Fi doang Pertama ada arangemen ulang Ada penulisan lirik baru Ada lagu baru Ada instrumental Jadi kalau bagi aku sih Ini cukup idealisme yang pas dan lengkap Dan itu harapannya untuk pendengar Juga mendapatkan experience yang Sama lah dengan itu Jadi dia bisa dapat Rasa dari masing-masing kami berempat Dengan semoga porsi yang pas Tadi kan ada kompleksitasnya Dari Ada di Amraga Ada simpelnya dari Evie Dan Gue ama Israel di tengah-tengahnya Atau apapun itu Dengan color suara timbre Iham Master Unison Dan bahkan pencipta lagunya itu Kaya tiap lagu hampir berbeda Ada yang lagunya Evie doang Ada yang lagunya gue Misalkan ada yang lagunya Evie Jadi emang bener-bener Kolaborasi yang Bagi gue pribadi lengkap Iya Kayak Apa kalian yang pendengar Bisa merasakan kolaborasi yang lengkap juga Dengan colornya Tidak Tadi yang Mbak Hidia juga bilang Tidak saling menutup Overpower satu sama lain Iya Kalau dari gue sih Gimana kalau Evie atau Neida Iya Evie Agak Silahkan ada yang ditambahkan Kalau aku sih Dari awal bikin kan Kita juga udah tau Makna lagunya masing-masing Mau di bawah kemana Cuman Yang aku baru sadar Ketika lagu itu jadi Adalah Aku merasa Lagu-lagu di album itu Seperti teman bercerita gitu loh Jadi aku Juga berharap Semoga Teman-teman Keluar sana yang mendengarkan Juga merasa seperti Ya Ditemani Oleh lagu-lagu kami That's really nice Agak-agak Kalau 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 Seperti yang Gareth bilang Tadi ada Ada semacam Ada jembatan Ada pecampuran yang Sangat seimbang Antara yang kompleks Dan yang Ini menurut saya Sesuatu yang saya Pikirin belakangan ini Bahwa Musik yang eksperimental Dengan Musik yang populer Di zaman sekarang Agak Ada satu Dikotomi Gitu 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 Dimana Jalur zaman dulu Gak kayak gitu Jamannya Beatles Jamannya Kompresen Semua Ada jembatan Musik yang Sangat Biasa Disini Menurut saya Agak Tercapai Menurut saya Cita-cita Saya Banget Dan Balanced Banget Gitu Gitu Gitu